Intro Tak lama setelah insiden SU-27 ranger Rusia menjatuhkan drone tempur MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika, hal serupa dialami drone Bayraktar TB2 Ukraina. Bedanya drone Bayraktar TB2 buatan Turki hanya bergetar hebat dan tetap bisa terbang normal. Media Turki merilis video yang diklaim menunjukkan jet tempur SU-27 ranger Angkatan Udara Rusia mencoba untuk menjatuhkan drone Bayraktar TB2 Ukraina. Video ini dirilis 5 hari setelah 2 jet tempur SU-27 menjatuhkan MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika di perairan Laut Hitam. Media Turki mengklaim bahwa kejadian ini juga terjadi di atas perairan Laut Hitam. Laman Safunma Sanayi ST.com menyebutkan, video itu merekam insiden antara drone Bayraktar TB2 milk Ukraina dan pesawat tempur itu diakini sebagai SU-27 Rusia. Video tersebut menunjukkan 2 upaya jet tempur Rusia untuk menjatuhkan drone Bayraktar TB2 Ukraina dengan melintas di depannya. Dalam kedua upaya tersebut, tampak drone Bayraktar TB2 tersebut bergetar hebat. Namun gangguan kedua tersebut tidak berdampak buruk, bahkan Bayraktar TB2 berhasil memulihkan posisinya dan tetap terbang di atas perairan Laut Hitam. Terlihat bahwa drone tersebut bahkan berhasil mempertahankan ketinggian terbang yang berada di atas 19.000 kaki atau 5.791 meter di atas permukaan laut. Tentu ini menimbulkan spekulasi bahwa drone Bayraktar TB2 buatan Turki lebih mempunyai dibandingkan MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika. Dikutip dari laman Bulgarian Militeri, pakar Turki berpendapat bahwa drone tidak jatuh karena tidak seperti tabrakan yang terjadi pada MQ-9. Dalam insiden ini, pesawat tempur Rusia tidak bertabrakan langsung dengan baling-baling belakang drone Bayraktar TB2. Dengan cara pencucian jet atau jetwine ini hanya sedikit mengganggu daya dorong drone sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan operasional dan tetap terbang. Berbeda dengan drone MQ-9 Reaper yang sempat diguyur bahan bakar Su-27. Dalam hal ini cukup aneh pesawat tempur Rusia tidak menggunakan misil untuk menembak jatuh drone Bayraktar TB2 milik Ukraina. Untuk insiden drone MQ-9 sangat berbeda sebab penggunaan rudal dapat menyebabkan pertikaian verbal yang serius antara Washington dan Moskow bahkan meningkatkan konflik. Jadi masih agak aneh padahal untuk drone Ukraina ini Rusia berhak untuk menembak jatuh dengan rudal karena secara teknis terlibat dalam perang. Beberapa pendapat mengatakan mungkin saat berjumpa Bayraktar TB2 pesawat tempur Rusia tidak dipersenjatai dengan rudal. Terima kasih telah menonton!